Halo, salam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Niko Andreas Tianda. Saya adalah mahasiswa Universitas Riau, program studi D3 Teknologi Palt dan Kertas, jurusan Teknik Kimia. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas tentang proses pembuatan natrium karbonat atau yang biasa kita sebut dengan abu soda dengan rumus kimia Na2CO3. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu Yusnimar dan Bapak Edward selaku dosen pengampu mata kuliah unit produksi bahan kimia. Langsung saja kita ke videonya. Check it out! Berikut adalah diagram alir proses pembuatan natrium karbonat atau yang biasa disebut dengan abu soda. Proses diawali dengan kalsium karbonat atau CaCO3, direaksikan dengan kokas atau karbon, di dalam tungku kapur, dan terjadi reaksi berikut. CaCO3 ditambah karbon menghasilkan CaO2 dan CaO. Gas karbon dioksida yang dihasilkan akan dialirkan menuju kompresor sebagai bahan baku proses. Sedangkan CaO yang dihasilkan akan dialirkan menuju seleker dan ditambahkan dengan air sehingga menghasilkan CaOH dua kali yang kemudian akan dialirkan menuju tangki NH3. Diagram proses bagian atas diawali dengan larutan garam murni NaCl atau biasa disebut dengan brine, dialirkan menuju menara pengamoniakan bersama CaO2 dan NH3. Di menara pengamoniakan terjadi reaksi berikut. NH3 ditambah H2O menghasilkan NH4OH. Dari menara pengamoniakan diperoleh NH4OH, CaO2, dan NaCl yang kemudian dialirkan menuju menara pengkarbonatan. Pada menara pengkarbonatan terjadi reaksi berikut. NaCl ditambah NH4OH ditambah CaO2 menghasilkan natrium bikarbonat dan NH4Cl. Kedua zat yang dihasilkan ini kemudian dialirkan menuju saringan putar atau rotary filter di mana kedua zat ini akan dipisahkan satu sama lain. Hasil samping dari pemisahan berupa NH4Cl dialirkan menuju tangki NH3 yang akan bereaksi dengan bubur kapur dengan reaksi berikut. NH4Cl ditambah CaOH2 kali menghasilkan NH3, CaCl2, dan H2O. Sehingga menghasilkan CaCl2 atau kalsium klorida yang merupakan produk samping dan juga NH3 yang nantinya akan dialirkan menuju menara pengamoniakan sebagai bahan baku. Dari saringan putar atau rotary filter diperoleh hasil utama berupa NaHCO3 yang kemudian dialirkan menuju kalsinator. Pada kalsinator terjadi proses kalsinasi di mana hasil sampingnya berupa NH3 dan CaO2. CaO2 akan dialirkan menuju kompresor dan NH3 dialirkan menuju tangki NH3. Dari proses kalsinasi ini diperoleh Natrium Karbonat atau soda abu dalam kondisi yang masih panas. Maka dari itu, Natrium Karbonat perlu dialirkan menuju pendingin air untuk didinginkan. Setelah melalui proses pendinginan, maka diperoleh Natrium Karbonat yang siap digunakan dan didistribusikan. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai proses pembuatan Natrium Karbonat atau Na2CO3. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi banyak orang dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!